Fase selanjutnya dari DC Universe dimulai disini Sebagaimana kita ketahui di Dark Knight Death Metal Walaupun DC Indonesia belum membuat video komiknya Ya Dark Knight Death Metal itu jelas menghadirkan ancaman tergelap Sehingga menjadikan krisis di seluruh dari multiverse Sedangkan DC Future State mengungkapkan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan Dan pada saat sekarang inilah waktunya untuk melihat ke Infinite Frontier Yaitu kisah dari DC Universe pada saat sekarang ini Jumpa lagi dengan DC Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini Kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe Kalian luar biasa Dan follow juga Instagram DC Indonesia ya Terima kasih Apakah Infinite Frontier itu? Ya seperti yang disampaikan awal video ini Infinite Frontier merupakan babak baru dalam sejarah dunia DC Universe Tentu menghadirkan jalan cerita yang baru Untuk itu DC Indonesia membuat video ini untuk bisa kita bahas bersama Infinite Frontier isu 0 adalah Anthology One Shoot yang mengatur panggung untuk alur cerita baru Kejutan dan misteri yang terungkap selama tahun ini dan seterusnya Yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2021 Dan berisi sebanyak 64 halaman Oke langsung saja kita ke ceritanya Pada halaman pertama kita dibuka dengan reformasi multiverse Dan ada Wonder Woman dengan kostum warna putihnya Dia disambut oleh para The Quintessence Yaitu sekelompok entitas seperti dewa yang mengamati para pahlawan DC Universe Salah satu entitas diantara mereka The Spectre Menjelaskan bahwa dia telah dipilih untuk bergabung dengan barisan mereka Karena keberaniannya selama event Death Metal The Quintessence menjelaskan kepadanya Bahwa dia sekarang bertanggung jawab untuk membantu membimbing Omniverse ke masa depan Meski tersanjung dengan tawaran itu Sebenarnya Diana ragu-ragu Namun karena dia tidak bisa meninggalkan keluarga terdekatnya Bahkan teman-temannya yang ada di DC Universe Pasca apa yang telah terjadi dengan kejadian Batman Who Locks dan Perpetua Ya lebih tepatnya event Dark Knight Death Metal Namun untuk membantu mempengaruhi pikirannya itu The Spectre menawarkan kepadanya untuk menunjukkan apa yang telah terjadi Dan yang telah berjalan sejak era baru ini dimulai Apa yang diselamatkan oleh Wonder Woman melahirkan Multiverse tanpa batas Spectre terus meyakinkannya dan akhirnya Diana pun menurutinya Mereka berdua pun melakukan perjalanan melintasi perbatasan realitas baru ini Dan melihat apa yang dilakukan para pahlawan Ya ada Superman di cerita awal Di cerita ini awal mulanya Justice League di Infinite Frontier Ya disana Superman sedang menyelamatkan masyarakat Akan tetapi ternyata sebelum dia datang ke tempat orang-orang itu Ada superhero lain yang menyelamatkan mereka dari seorang penjahat Jaguan superhero itu bernama Shazadam Sepertinya ini adalah perpaduan antara Shazam dan Black Adam Ya namanya agak gokil gitu ya Shazadam Oke lanjut Dilihat dari foto yang ditangkap di kamera orang-orang yang bertanya kepada Superman Itu adalah Shazam dengan menggunakan kostum Black Adam Namun orang-orang itu memanggilnya dengan sebutan Shazadam Ya walaupun nama itu tidak begitu familiar Tapi ya agak aneh saja bila kita sebutkan namanya itu Oke lanjut Ketika para penduduk yang diselamatkan Shazadam menjelaskan kepada Superman Tiba-tiba The Flash datang menghampirinya Superman tampaknya berharap Black Adam telah berubah pikiran Dan telah memutuskan untuk menjadi pahlawan lagi Kemudian kita beralih ke Gotham City Spectre dan Diana mengantarkan adegan cerita ini Kita berada di Arkham Asylum Di sana kita mengikuti seorang penjaga penjara yang bernama Mahoney Yang melakukan pemeriksaan rutin di Arkham Asylum Namun ketika berada di selnya Ben Penjahat Batman yang besar itu tidak bergerak dan menggunakan topeng Mahoney penasaran Ada gas berwarna hijau di tempat itu Dan menghampiri Ben yang menutupi mukanya dengan topeng Dan ketika itu juga dia melepaskan topengnya Dia langsung menyadari bahwa Ben telah menjadi Jokerized Yaitu toksin Joker yang menyebabkan kematian dengan cara tertawa Mahoney segera memanggil Code Green Memberitahu keamanan bahwa mereka harus mengunci Arkham Asylum Semua penghuni Arkham wajib lockdown Dikarenakan mereka diserang oleh racun Joker Dan ternyata bagian keamanan pun juga terkena racun fenomenya Joker yang mematikan ini Kemudian kita diarahkan ke Oracle alias Barbara dan Huntress Mereka berdua sedang menangani bantuan dari Bird Girl dan Spoiler melalui telepon yang sedang mengelawan penjahat Dalam dialognya dengan The Huntress Stephanie menerima Code Green yang berasal dari penjara rumah sakit Arkham Asylum Sementara itu Lucius Fox dan anaknya Jess Fox aka Timothy Fox sedang bermain catur Tiba-tiba mereka didatangi grifter alias Cool Cash Dan memberitahukan kepada ayah dan anak itu tentang sebuah kode hijau Dan mengajak mereka berdua untuk beranjak ke Arkham Ada serangan yang mematikan dari Joker di sana Maka mereka pun bergegas menuju ke rumah sakit Arkham Ya di halaman selanjutnya Di kantor polisi Gotham Ada Rini Montoya dan rekan-rekan polisi lainnya yang sedang membahas kejadian yang baru saja terjadi di rumah sakit Arkham Di sana ada Mayor Nakano Dia sebenarnya agak ragu bahwasannya serangan racun itu bukanlah dari Joker Namun dengan begitu dalam rapat tersebut mereka akan segera turun ke rumah sakit Arkham Untuk melakukan eksekusi pengamanan di sana Dan kita juga memperlihatkan si Mahoney petugas rumah sakit Arkham sedang berlari-lari sambil menutup aluran penafasannya Agar tidak menghirup gas racun Joker yang menyebar Lembaran selanjutnya ada satu halaman Batman yang sedang melintasi kota Gotham Yang akan segera menuju ke rumah sakit Arkham mencari tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya di sana Di halaman ini juga ada narasi spektri yang menyampaikan kepada Diana untuk melihat ke tempat yang lain Ya kita dilihatkan ke tempat yang lain itu pada sebuah tempat di mana Diana dilahirkan Yaitu di Chemiskira Di mana Diana juga melihat ibunya Hippolyta sedang bersedih atas kehilangan anaknya Ya pasca Dark Knight Death Metal Diana si Wonder Woman merasakannya Sesaat kemudian Hippolyta mendengar suara perkelahian dari luar Dia melihat Nubia dan beberapa wanita lainnya yang sedang bertengkar untuk mencari siapa pengganti Wonder Woman selanjutnya Ya disini kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi Wonder Woman berikutnya Walaupun sudah diceritakan di komik Future State bahwa Nubia lah orangnya Dan inilah ceritanya Di saat para wanita-wanita itu berkelahi memperebutkan posisinya untuk menjadi New Wonder Woman Maka Hippolyta pun mengajak para calon Wonder Woman untuk mengikutinya dalam pemilihan ini Ada tiga orang wanita yang ingin mengambil posisi Wonder Woman Hippolyta menyampaikan kepada tiga calon Wonder Woman itu Dan memberikan sebuah kotak yang bergambar kepala Medusa Bahwa barang siapa di antara mereka bertiga yang ingin membuka kotak itu Dan hanya dengan hati yang bersih dan pikirannya tidak dikaburkan oleh ambisi Akan dapat menatap Medusa tanpa berubah menjadi batu Maka dia akan menjadi Wonder Woman Nubia pun bersedia Dan kedua wanita yang lainnya pun menghindar dari ujian itu Ternyata setelah dibuka oleh Nubia di dalam kotak itu adalah Makota Tiara Dan Ratu Hippolyta membiarkannya untuk pergi ke dunia laki-laki Ya di dunia luar Dan memintanya untuk mencari tahu siapa Yara Flor dan apa kesibukannya Seperti yang diceritakan di komik Future State Yara Flor adalah New Wonder Woman dari Amazon Rainforest Brazil Lalu kita diarahkan ke Yara Flor yang disebutkan Ratu Hippolyta tadi Dimana Yara dan seorang wanita sedang berdialog akan keberangkatannya ke Brazil Disana ada pamannya juga yang mengantar Yara di bandara Setelah berfoto, Yara pun berpamitan dengan keluarganya Terlihat si wanita dengan wajah yang cemburut Sepertinya dia tidak rela untuk kepergian Yara Oke lanjut Ternyata disana ada juga Nubia Dia ditemani oleh orang Amazon Dan akhirnya dia mengetahui siapa Yara Flor dan apa kegiatannya Selanjutnya kita menuju ke Battery Park di New York Factory dan Diana mengarahkan kita di sebuah tempat dimana Justice Society of America berada Disana ada Alan Scott Ya Alan Scott Seorang Green Lantern pertama sebelum Hal Jordan Dia membawa Jet dan Obsidian ke dalam kontinuitas Kedua orang itu adalah anaknya Dan ini adalah Alan Scott yang asli Bukan versi Earth 2 yang muda Alan Scott memberitahukan kepada kedua anaknya itu Oke lanjut Bahwa dia sudah lama hidup di dunia ini Jauh lebih lama dari waktu yang seharusnya diberikan Dan dia juga telah berjuang melakukan tugasnya untuk mengatasi keadilan di dunia Dengan kata lain bahwasannya Alan Scott ingin pensiun dari dunia superhero Oke Kemudian dengan tugas yang menggunakan cincin Dan semua itu menjadi hal yang luar biasa Kekuatan yang melayani bahwa dia banyak mengabaikan dirinya sendiri Dan dia juga memberitahukan kepada anak-anaknya itu Bahwa ini bukan tentang mereka Akan tetapi lebih daripada semua itu Dia juga menyampaikan bahwa dia telah menyembunyikan sebagian identitas dari dirinya Dari teman-temannya bahkan keluarga terdekatnya Yang membiarkan dirinya beberapa kali menikah dengan wanita yang dia cintai Dengan segenap pikirannya Dia akan mengatakan hal yang sebenarnya dihadapan kedua anak-anaknya itu Dia menyembunyikannya dan karena anak-anaknya memberikan ayahnya itu untuk berkata jujur kepada ayahnya Maka sang ayah si Alan Scott pun mengungkapkannya Bahwa dia adalah seorang Guy Oke Mendengar itu kedua anaknya pun memeluk ayahnya Sebuah cerita pendek keluarga yang simple dan memiliki pesan yang menginspirasi Selanjutnya spektrum membawa Diana ke suatu tempat Di sana kita melihat para superhero remaja Yaitu Teen Titans Di sana kita melihat ada sebuah kapal ferry Dan dua menit lagi kapal ferry itu akan segera berangkat Kita juga melihat seorang anak diberikan tas sekolah dengan logo Teen Titans Ternyata anak-anak yang berangkat ke sana juga memiliki tas yang sama Mereka semua akan pergi ke tempat pendidikan yang sama Setelah sampai di tempat pendidikan mereka itu Ternyata mereka disambut dengan bayangan siluet Ada kemungkinan itu adalah para guru pengajar mereka Atau itu adalah Teen Titans-nya kelompok Robin dan Raven CS Coba perhatikan pada bagian bawah gambar ini Ada sebuah tangan yang memegang topeng dengan tanda silang Ayo tebak itu siapa Mungkin saja ini adalah karakter terbaru dari DC Universe Pada seri Infinite Frontier Tapi itu akan segera terjawab pada serial Teen Titans Academy Kita tunggu saja ya komiknya terbit Oke lanjut Kemudian melanjutkan perjalanan ke Metropolis Disana kita melihat Superboy alias Jonathan Cain Anaknya Superman Sedang melawan super villain baru yaitu Imperial Mao Jonathan Cain adalah Superman yang kehabisan ruang dan waktu Dia lahir dari Clark Kent dan Lois Lane dari realitas Convergence Pre-52 yang berbeda Dipindahkan ke DC Superman Rebirth dan Reborn Menghabiskan bertahun-tahun dengan kakek yang sudah meninggal Untuk kembali dan mendapati dia sudah tua Tetapi yang lain tidak Dia mencium gadis pertamanya seribu tahun di masa depan Dimana warisannya menjadi Superman yang disodorkan kepadanya Dan di Future State Membuatnya berselisih dengan sepupu keduanya Yaitu Supergirl Tapi itu berguna saat melawan super villain baru Imperial Mao Makhluk interdimensi yang bertarung melintasi ruang, waktu dan dimensi Jonathan Cain telah melihat dan menjalani semuanya The Spectre juga menjelaskan kepada Diana Menurutnya Superboy akan memiliki kecenderungan menjadi sosok tiran aristokrat yang diktator Untuk menimbulkan masalah di masa depan Selanjutnya Diana bertanya Sedang ngapain dia? Spectre menjawab Dia melakukan kebijakan dan kasih sayangnya Mengambil bibit dari Imperial Mao Kemudian mengembalikan ke realitas yang lain Dia mengumpulkannya ke tempat yang benar Setelah itu mereka pun meninggalkan Superboy Sons of Tomorrow Oke Mereka kemudian melihat Green Arrow dan Black Canary sedang lagi bermesraan Di tengah mereka sedang bermesraan Dan tiba-tiba ponsel Oliver Queen si Green Arrow bergetar Dia pun tidak memperdulikannya Ternyata di halaman selanjutnya yang menghubungi adalah Roy Harper Iya si Arsenal Dia baru saja bangkit dari kematiannya dan mencoba untuk menghubungi sang mentornya Green Arrow Hampir putus asa Dia pun berencana untuk menghubungi Jason, Donna atau Dick dari keluarga Teen Titansnya Tanpa pikir panjang Dia pun meninggalkan busur dan anak panah ciri khas warna merahnya Dan segera untuk berangkat menuju ke suatu tempat Ya selanjutnya kita dan Spectre juga Diana diperlihatkan sosok seorang anak gadis muda Ya dia adalah Stargirl Nama aslinya adalah Courtney Whitmore Dia memperkenalkan identitasnya dan dia adalah anggota dari Justice Society of America Dia sedang melawan seorang penjahat Padahal dia ingin berangkat ke sekolah Dia berhadapan dengan King Midas Musuh tetapnya Apa yang disentuhnya akan menjadi emas Dan itu memang terlihat konyol bukan? Walaupun begitu Itulah King Midas Stargirl dibantu oleh Stripsy Makhluk robot timah Dia adalah ayah tirinya dan juga menjadi setkicknya Stripsy dikenal juga sebagai anggota dari Seven Soldiers of Victory Kemudian di halaman selanjutnya Stargirl dimarahi oleh seorang guru Dia terlambat datang ke sekolah Namun kemudian sang ayahnya membelanya Dan memberikannya bekal makan siangnya yang tertinggal di mobil Sang guru pun menjadi membiarkannya Kemudian di halaman selanjutnya Masih menceritakan Stargirl dengan 4 dugan Yaitu arterego dari Stripsy Dia menerima panggilan telepon mendadak dari Seven Soldiers of Victory Bahwa mereka membutuhkan bantuannya Mendengar itu Dia dan Stargirl pun sepertinya akan beraksi Kemudian selanjutnya kita kembali ke Batman Dia sedang mengendarai motornya yang keren itu Dia akan berangkat ke rumah sakit Ashloo Batman menghubungi Mahoney dan menyuruhnya untuk memasukkan protokol Untuk memanaskan gedung dan membakar semua racun Kita juga diperlihatkan beberapa sosok superhero di Gotham Yang sedang bekerja membasmi para penjahat Ada Catwoman, Nightwing, Jim Gordon, dan Red Hood Namun apa yang telah diminta oleh Batman untuk memanaskan gedung oleh Mahoney Ternyata disana ada dua orang perawat yang cantik-cantik menutupi penafasan mereka Agar terhindar dari toksin Joker Mahoney bergegas menyelamatkan mereka Namun setelah menggapai para perawat itu Ternyata tangki oksigen pun meledak Mahoney pun menjadi korban Dia sekarat Dan dia dalam pelukan Batman Sebelah tangan dan sebelah kakinya putus Sebelum ajal dia bertanya kepada Batman Apakah perawat-perawat yang cantik itu selamat? Dan Batman pun menjawabnya Iya mereka selamat Dan Mahoney pun mengembuskan nafas terakhirnya Sosok heroik apa yang dilakukan Mahoney Si perawat pun pasti teringat akan sosok Mahoney yang menyelamatkannya Oke lanjut fokus ke ceritanya Tiba-tiba polisi Gotham pun datang Dan meminta Batman untuk menyerahkan diri Melepaskan topengnya Dan tidak lagi menjadi pahlawan di Gotham Namun Batman pun cuek aja Dia tetap masuk dan berambisi untuk masuk ke dalam Kemudian kita ke Science Industries Dan berfokus pada Scarecrow Yang mengatakan bahwa orang-orang Gotham tidak perlu untuk takut Ternyata disana ada seseorang Dia bernama Simon Sainz Seorang penjahat baru Batman di balik magistrate di DC Future State Dialah pemilik Science Industries Sang miliarder saingan bisnis Bruce Wayne Sebenarnya wali kota Nakano Mengadakan pertemuan dengan miliarder bayangan Simon Sainz Yang telah datang ke Gotham untuk mengajukan konsep proyek Penegakan hukum tingkat lanjut yang dikenal sebagai The Magistrate Dan selama DC Future State Kita akan melihat Science Industries di setiap level di belakang pasukan polisi Swasta Fasis The Magistrate dengan drone Sabers dan Peacekeepersnya Oke lanjut ke cerita Selanjutnya kita diarahkan ke Hyperspace menuju ke OWA Disana ada Simon Bass dan John Stewart Mereka membawa Teen Lantern remaja Yang bernama Kelly Quintella Mereka membahas tentang Guardian United Planets dan Guardian of the Universe yang baru dibentuk Mengadakan pertemuan antar galaksi untuk memutuskan siapa yang dapat melayani dan melindungi kosmos terbaik dari bahaya Dan mereka pun segera memasuki markas Green Lantern di OWA Teen Lantern, Kelly pun bersemangat Kemudian Diana dan Spectre melihat Barry Allen, The Flash yang sedang berlari Ya mungkin dia menggunakan Speed Force nya Dan bertemu dengan Superman kulit hitam Ya Superman kulit hitam ini adalah Superman yang menjadi presiden di Earth 23 Yang bernama Calvin Ellis Disana The Flash sedang memeriksa semua frekuensi getaran kosmik Dan memberitahukan kepada sang presiden Superman Bahwasannya Earth 0 sedang tidak stabil Ia di buminya Dark Multiverse sedang stabil Dan sepertinya sebagian besar dunia telah dikembalikan setelah beberapa kejadian yang menyebabkan kehancuran Dan tetapi beberapa diantaranya memiliki secarahnya sendiri Kemudian kita melihat ada Wally West yang menyusul Barry Allen Barry Allen akan meninggalkan posisi penuh waktunya di Justice League Untuk peran yang lebih penting untuk menjadi perwakilan inti DC Universe Dalam kelompok pahlawan multiversal yang dikenal sebagai Justice Incarnate Sebagai gantinya, Wally West akan melanjutkan posisinya yang lama sebagai The Flash Dan melindungi Central City dalam ketidakhadiran Barry Allen Di saat ini, di masa era sekarang Ternyata kita memiliki dua misteri sumber energi baru multiverse Dan keduanya saling berlawanan Salah satunya disebut Earth World dan Omega Bumi dengan Bumi lainnya Ini masih merupakan langkah besar bagi Barry Allen Yang secara efektif menjadi duta inti DC Universe ke seluruh dunia di multiverse Barry masih dapat kembali ke bumi Tapi jika dalam keadaan darurat Tentu berkat dengan kecepatannya Tetapi ini memberinya peran yang jauh lebih penting dalam multiverse DC yang lebih besar Yang akan membantu menangani jenis ancaman yang masih ada Dan dapat memberikan kesempatan bagi multiverse yang sedang tumbuh kembali Untuk bersiap menghadapi serangan seperti kembalinya Darkseid Dan kemungkinan ancaman lain yang ada setelah event Death Metal Ya, kisah yang menghangatkan hati yang menyelami hubungan antara Barry dan Wally Selanjutnya, bagian akhir komik ini akan segera berakhir Ada empat halaman menuju epilog yang mengejutkan untuk cerita selanjutnya Diana meminta untuk kembali ke dunia para dewa Setelah itu, para quintessence pun kembali bertanya kepada Diana Si Wonder Woman Apakah dia bersedia bergabung bersama mereka untuk menjadi The Watcher Diana menolaknya Dia teringat dengan Steve Trifor yang dia selamatkan dan memasuki dunia luar Di saat itu, kemudian kostumnya pun berubah menjadi kostum Wonder Woman dari Temis Sheera Dia pun meninggalkan para quintessence Dia akan memasuki dunia baru dalam Universe Infinite Frontier Bersama para semua karakter DC Universe Selanjutnya, di bagian epilog Masih di dunia para quintessence Mereka bingung kenapa Wonder Woman tidak mau bergabung bersama mereka Tapi mereka masih percaya Wonder Woman adalah satu-satunya The One Dan mengetahui bahwa multiverse yang baru ini akan selalu penuh dengan kebaikan Dan tentu sisi kejahatannya Setelah kepergian Wonder Woman Disinilah kita tahu bahwa ancaman itu terjadi Dan apapun ancaman itu Mereka semua telah mengunci Omega Bumi Yang menjadikan penjara tempat berakhirnya suatu tempat Tiba-tiba para quintessence ditusuk dari belakang Dengan tusukan yang berwarna hitam Sepertinya itu adalah elemen yang keras Sosok yang melakukan itu adalah Bahwa semua cerita selalu membawanya ke bagian terakhir Berdiri sebagai mahluk quintessence Dia adalah Darkseid Dia mengatakan bahwa Darkseid sudah tidak ada Dan cerita pun selesai Teman-teman Walaupun cerita di komik ini selesai Tapi kelanjutan tetap berjalan dengan judul Infinite Frontier Isu Pertama Bagikan komentar teman-teman dengan menulisnya di deskripsi video ini Jangan lupa tekan tombol suka Kemudian subscribe yang belum subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video Tanpa kata-kata penutup yang berpanjangan Hanya slogan DC Indonesia Salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!